hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel limo komentaran pendidikan Oke seperti biasanya di channel limo komentaran pendidikan akan berbagi informasi dan tutorial seputar sekolah kedinasan dimana pada video kalian akan berbagi panduan atau tutorial cara melakukan pembayaran kode biling CAP atau SKD itu sekolah kedinasan melalui aplikasi dana ya Nah tentunya bisa mempermudah adik-adik untuk melakukan pembayaran kode biling ini ya karena rata-rata mungkin punya ya aplikasi dana ya jadi ya untuk melakukan pembayaran bisa menggunakan aplikasi teman atau orang tua ya jika menggunakan aplikasi dana Oke tentunya untuk pembayaran kode biling ini adik-adik sudah dinyatakan di seleksi administrasi berkas sudah lulus ya dan sudah mendapatkan kode biling jadi nanti di bagian resum itu akan muncul ya kode bilingnya seperti ini contohnya setelah dinyatakan lulus tahap administrasi berkas maka akan muncul kode biling seperti ini jadi kode bilingnya digunakan untuk pembayaran ya ini segera ya biasanya itu ada waktunya ya pembayarannya jika sudah muncul atau sudah diumumkan kode bilingnya segera lakukan pembayaran ya Nah untuk STMKG itu ada dua jadi nanti dibayar semua ya satu persatu pembayarannya sudah dibayar kode biling pertama selanjutnya bayar kode biling kedua ya nanti setelah berhasil melakukan pembayaran maka adik-adik bisa mencetak kartu peserta ujiannya disini ini tidak langsung tampil jadi tunggu ya nanti tunggu terverifikasi pembayarannya dan itu tidak langsung tampil biasanya itu satu kali 24 jam atau bisa lebih cepat lagi ya Oke langsung ke tampilan HPnya ya tentunya adik-adik sudah mencatat yang atau di copy juga bisa ya jika mengecek yang di HP kode bilingnya ya kita masuk ke tampilan HP dan silahkan buka aplikasi dananya dan pastikan ada saldonya ya aplikasinya Oke kita pilih lihat semua ya lihat semua Hai nah kemudian scroll kebawah ya 10 kebawah masuk di kita cari ya disini ya layanan pemerintah ya layanan pemerintah masuk di penerimaan negara ini ya penerimaan negara oke kemudian nanti diminta kode biling ya ya kode biling ya oke kode biling silahkan dimasukkan kode biling yang didapatkan di website digdin atau yang diumumkan di portal instansinya seperti STN mungkin atau STS yang mendaftar di sekolah kedinasan tersebut intinya yang sudah mendapatkan kode biling silahkan masukkan kode bilingnya disini ya contoh ya ini sudah contohkan oke ini kode biling ini hanya kode biling contoh kemudian klik cek tagihan nanti akan muncul disini detail pesanan atau detailnya ya pembayaran kode bilingnya nanti tinggal adik-adik konfirmasi saja ya konfirmasi untuk melakukan pembayaran ya dan silahkan diselesaikan proses pembayarannya saya rasa disini adik-adik sudah paham yang tinggal konfirmasi nanti selanjutnya disimpan struk ya struk atau bukti pembayarannya juga sukses ya simpan bukti pembayarannya ya untuk membuktikan bahwa adik-adik memang sudah melakukan pembayaran kode biling SKD atau CAT ya sudah berhasil ya karena nanti bisa digunakan yang buktinya jika nanti tombol cetak kartunya tidak muncul juga nanti ada namanya verifikasi manual ya biasanya ya itu akan diminta untuk mengunggah bukti pembayaran juga oke ya sampai disini sudah berhasil nanti setelah makan pembayaran dipantau terus di website ikdin atau di website sekolah kedinasannya langsung ya baik sekian tutorial yang bisa seberikan semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax